Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua pada video sebelumnya kita sudah membahas dua faktor yang mempengaruhi kecepatan rata-rata kita kali ini kita akan membahas faktor selanjutnya yang mempengaruhi kecepatan rata-rata kita yaitu faktor fisik dan faktor sepeda gaya bersepeda gaya bersepeda adalah istilah yang cukup luas yang mencakup berbagai hal yang berbeda beberapa pesepeda memiliki tujuan untuk meraih kecepatan sehingga mereka berupaya mengurangi aspek aerodinamis mengurangi hambatan udara sebesar-besarnya dengan cara bersepeda dalam posisi yang membungkuk sementara yang lain bertujuan untuk menikmati kenyamanan sehingga posisi bersepeda yang cocok adalah posisi duduk yang lebih tegak beberapa pesepeda sedang berkompetisi dengan diri mereka sendiri atau orang lain di sepanjang rute mereka beberapa pesepeda memprioritaskan keselamatan dan tidak akan mengambil risiko sementara yang lain memaksakan diri secara maksimal dan mencoba melakukan hal yang berani dengan mempertaruhkan keselamatan pribadi semua faktor mikro ini akan berperan dalam menentukan kecepatan rata-rata bersepeda kita kebugaran pesepeda salah satu dasar kecepatan bersepeda rata-rata kita adalah seberapa bugar kita pesepeda yang lebih bugar pada akhirnya akan menghasilkan watt rata-rata yang lebih tinggi yang berarti mereka akan melakukan perjalanan lebih cepat daripada pesepeda yang tidak bugar dengan meningkatkan kebugaran kita kita juga dapat menghabiskan waktu lebih lama dengan kira rasio yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan kecepatan rata-rata bersepeda kita dengan meningkatkan kebugaran kita berat badan kita juga cenderung turun disitulah faktor berikutnya masuk berat pesepeda berat adalah hal yang menarik pesepeda yang lebih ringan mendapat manfaat ditanjakan karena gaya gravitasi yang bekerja lebih sedikit dan akan kehilangan lebih sedikit momentum akibat gesekan di sisi lain pesepeda yang lebih berat mendapatkan lebih banyak momentum saat turun karena gravitasi yang bekerja pada mereka lebih besar berat badan akan berperan dalam menentukan kecepatan bersepeda rata-rata kita tetapi profil ketinggian rute kita akan sangat mempengaruhi apakah berat badan kita menguntungkan atau merugikan kita usia pesepeda tubuh kita terus berubah seiring bertambahnya usia hingga usia 30 tahun manusia dapat mempertahankan atau meningkatkan masa ototnya usia di atas 30 tahun beberapa penelitian menunjukkan kita akan mulai kehilangan otot dengan kecepatan 3 hingga 5 persen per dekade karena proses sarkopenia oleh karena itu perbedaan usia berarti perbedaan masa otot yang akan mempengaruhi kecepatan bersepeda rata-rata kita jenis kelamin jenis kelamin adalah faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan saat melihat kecepatan bersepeda rata-rata sebuah penelitian yang membandingkan kinerja bersepeda pria dan wanita di sekitar jalur yang identik menemukan bahwa pria mencapai waktu rata-rata 14 persen lebih cepat dengan output daya rata-rata 1,4 kali lebih tinggi daripada wanita informasi ini dapat menunjukkan bahwa rata-rata pria akan mencapai kecepatan rata-rata yang lebih tinggi waktu penyelesaian dari babak kualifikasi sprint putra dan putri di olimpiade musim panas Tokyo 2020 juga mendukung pernyatahan di atas waktu kualifikasi rata-rata untuk 24 pembalap kualifikasi adalah 9,55 detik untuk pria dan 10,64 detik untuk wanita sepeda yang digunakan bersepeda di jalan asfal yang mulus dan relatif datar dengan menggunakan sepeda gunung dengan ban yang lebar dan kembangan atau knop yang besar kecepatannya akan jauh lebih lambat bila kita menggunakan sepeda jalan raya dengan ban yang tipis dan slik tetapi ketika menghadapi jalur off-road seperti jalan setapak dengan permukaan tanah yang tidak rata atau berbatu sepeda gunung akan jauh lebih cepat dibandingkan sepeda jalan raya mengendarai sepeda yang disesuaikan dengan lingkungan kita akan memberikan peningkatan performa memudahkan kita mencapai kecepatan bersepeda yang lebih tinggi disiplin bersepeda dalam setiap bidang bersepeda ada banyak disiplin ilmu yang berbeda misalnya bersepeda gunung mencakup downhill cross country enduro all mountain atau pre-riding semua disiplin sepeda gunung ini berlangsung di lingkungan yang berbeda misalnya selama acara MTB Enduro para pesaing berlomba menuruni jalan setapak dan berusaha turun secepat mungkin kecepatan rata-rata para pesepeda enduro akan jauh lebih cepat daripada pesepeda cross country yang melewati medan bergelombang dan menghadapi berbagai rintangan tujuan keseluruhan perjalanan jika kita bersepeda secara kompetitif bergantung pada disiplin yang kita latih biasanya kita akan memiliki kecepatan rata-rata yang lebih tinggi daripada bersepeda untuk bersantai atau berlatih penyesuaian sepeda sepeda yang tidak terpasang dengan baik cenderung menyebabkan ketidaknyamanan dalam perjalanan yang lebih lama mengurangi stamina dan kecepatan bersepeda rata-rata kita bagaimanapun cara kita memutar pedal mempertimbangkan biomekanik kita sangat penting saat membeli sepeda baru dengan mengendarai sepeda yang pas mendukung bentuk tubuh dan tujuan bersepeda kita kita tidak hanya akan lebih nyaman saat bersepeda tetapi juga akan mencapai kecepatan rata-rata yang lebih tinggi daripada jika kita mengendarai sepeda yang terlalu kecil untuk kita kondisi sepeda menjaga sepeda kita tetap bersih dan terlumasi dengan baik akan meningkatkan efisiensi bersepeda kita secara drastis daripada jika kita mengabaikannya dan membiarkan karat masuk giri sepeda yang baru diservis akan bergeser lebih responsif dan rem akan bekerja lebih efektif daripada sepeda yang tak terurus rantai berkarat giri penuh dengan kotoran dan lain-lain penyetelan perawatan sepeda yang sederhana saja seperti pelumasan rantai dapat mempengaruhi kecepatan bersepeda rata-rata kita semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam guys selamat menikmati